Oke guys, menjawab semua request kalian Jujur PR gue di mobil gitu masih banyak gitu Ya belum sultan gitu Jadi gue gak bisa bener-bener head on di motor Ternyata yang Kawasaki semua tuh Kayak si ininya Ini si Revitoresnya ini yang gue beli yang plastik ya Plastik ini harganya Rp280.000 Jadi totalnya ini Rp18.778.000 Halo Earth, welcome back with me and Baba Abdel, Victor S And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue pengen ulas balik nih Soal apa yang kemarin udah pernah di review ya Total soal biaya si Victor S nya Baba Abdel Jadi kemarin itu ada penjelasan seputar part apa saja yang sudah terpasang di motor ini Ditambah lagi kemarin dia bilang ini motor harganya setengah dari pelek motor gue gitu Tapi berhubung gini loh Sekarang kalau bicara soal uang itu menurut gue adalah hal nomor dua ya Tapi pertama-tama banget itu masalah konsep guys Nah jadi gini sebenernya yang gue sedikitnya mau mengkoreksi disini aliran apa yang udah ditempel si Baba Abdel Jadi balik lagi kemarin kalau dia bicara soal part by part apa aja yang udah kepasang Sekarang gue ulas aja soal gayanya Oke Jadi gini Kalau misalkan harga itu relatif ya Karena namanya part itu macem-macem banget harga-harganya ya Ada yang bisa jual dengan harga Jadi gini Partnya tuh ini sama Tapi harganya tuh macem-macem Itulah namanya online market yang gue tangkep Jadi patokan spesifiknya itu Apa nih Gak ada tolak ukur ya Karena balik lagi proses jual beli itu bebas banget Dan menurut gue tuh random banget ya Orang mau jual berapa itu bebas Tapi Berhubung kalau misalkan Andai kata ini motor jadi milik gue Apa aja yang gue bakal lakuin Satu gini Gue akan Merubah guys Kalau emangnya harus Modifikasinya gini lah Gue jadi agak sedikit bingung nih Pengen tetap gayanya fairing atau non-fairing Tapi berhubung ini Motor sudah terlahir Non-fairing alias Victor S Gue akan koreksi Begini loh Bukan gue koreksi juga Harus seperti gue ya Tapi Kalau gue bikin ninja seperti ini Ninja Victor S akan seperti Nih Satu Eksteriornya Secara chatnya Gue akan Bikin motor ini Berwarna silver Tapi Strippingnya itu yang ada warna merahnya guys Jadi kalian boleh cek aja Langsung di google Victor S Versi Thailand Itu seperti apa Itu ada yang strippingnya warna merah Dan itu gue demen banget Kenapa? Karena itu udah Apa nih Jadi legendari Raw model ya Jadi image gue juga mempelajari soal Serpico Eh bukan Serpico Serpico memotor gue Victor S Itu dari Yang warna itu Ditambah lagi Kalau gue liat Kaki-kakinya disini Ini selera guys Kalau gue bakal Ngebikin kaki-kakinya warna putih Kalau gak silver terang Atau gak gun metal Kenapa gue suka warna itu? Karena Kalau kita ngeliat seperti ini Gue bakal liat sendiri Ini mati banget gitu Ini warnanya tuh Bener-bener yang Kayak Kosong aja gitu Kalian gak nunjukin velg Padahal Kalau di sektor Kita bisa liat disini Ini HRC loh guys Ini Velg yang bisa dibilang Untuk balap gitu Tapi kenapa Velg seperti ini Warnanya itu Tidak ditonjolkan Tapi balik lagi Itu ke semua Selera Jadi Plus minusnya gini guys Kalau misalkan Plusnya Gue bisa kasih tau Ini dia mau pamer rotor nih Kesannya Jadi Dia mau kasih tau Ini rotor gue tuh udah diganti Alias rotor cakram ya guys Ini ya Dia udah ganti Ukurannya cukup besar nih Kalau gak salah Ini ukuran 320 guys Ditambah lagi Detil-detilnya Kalau gue liat Di motor Diki ini Gue suka kenapa? Karena master Remnya juga Senyawa dengan Rem standarnya Berwarna emas Jadi udah bener-bener Ini sepaket banget Jadi Kalau tadi gue bilang Warna peleknya itu Harus Yang berwarna Kalau kita ngeliat seperti ini Oke mungkin Konsepnya Baba Abdel Pengen ngebikin Ininya tuh jadi kayak Kontras gitu guys Antara master rem Ketemu part-part yang Lainnya berwarna hitam Jadi Color way-nya tuh Tetap masuk Tapi Kalau pribadi gue Mungkin kasih saran Kayaknya Garmetal bakal Bagus banget sih Ini motor Peleknya gitu Jadi keliatannya racing banget Dan bentuknya pun Warna Peleknya itu Bakal nunjukin Si palang-palangnya Gitu guys Itu menurut Persepsi gue Dan kedua Kalau gue Tadi Ibaratkan Menilai dari Segi Pelek ya Kalau gue sendiri Gue punya Victor S Gue akan Masukin Pelek Daichi guys Alias Daichi Ninja Nah Kalau yang kalian mau Tau Kisaran harga berapa Kawasaki Daichi Ninja itu Kurang lebih 5 juta setengah guys Sekarang di pasaran Padahal dulu Gue inget banget Harganya itu Paling 3 juta setengah guys Dan Harga Part-part Dua tak itu Wah Gak ada tolak ukuran deh Parah banget Pokoknya gitu guys Ditambah lagi Kalau gue Jadi Diki Gue akan Mengganti Tutup bensinnya Menggunakan Taiga Kenapa Gue kasih Taiga Karena nih Satu Diki kayaknya Udah mulai teracun Sama Dunia-dunia Pertaigaan nih Gantungan kuncinya Udah taiga Ini kenalpotnya Udah taiga nih Nah Tapi tabungnya Dia pake RS1 nih guys Yang ini Infamous banget ya Dan gue juga Agak sedikit Setuju sama Apa yang Diki Garap untuk Motor yang ini Sekarang Kenapa Karena harga Silencer depannya Eh silencer Harga Apa nih namanya nih Kenalpot Ini nih Tabungnya tuh Mahal banget Kalo taiga Kalo full taiga tuh Kalo gak salah Gue pernah cek Semotor tuh bisa 7 juta setengahan guys Sampai 10 juta Harganya tergantung Mungkin impornya Lagi susah atau enggak Dan Available Tidak barangnya Gitu loh guys Jadi Kalo menurut gue Ini Silencer yang taiga Gue rasa Ini Udah asik banget gitu Dan pas banget Apalagi nih Mungkin Kalo dari Sektor Belakang Ininya guys Kalo gue Jujur aja Kalo gue Punya Victor S ini Gue bakal Tetep Mempertahankan Yang orisinil ya guys Alias yang bulet Kenapa gue bisa Pertahanin Behel bulet Karena Stangnya ini nih Udah bulet ya guys Bukan stang jepit Jadi kayaknya Kalo ini Satu alunan Dia bulet Kayaknya Bakal Manis banget Dan klasiknya tuh Keliatan banget Tapi balik lagi Itu semua selera ya guys Gue no hard feeling aja Cuman disini Gue Diminta Tim media Dan Baba Abdel sendiri Untuk Mengkoreksi Garapannya Jadi Kita disini emang Bener-bener pengen ngebuild tuh Bareng-bareng aja guys Jadi Diki punya kelebihan Punya selera Gue sendiri juga punya selera Ya tentunya Coba kita gabungin Untuk menciptakan Suatu karya Yang mungkin bisa menjadi Inspirasi Buat kalian semua di rumah Gitu guys Intinya gitu Dan tentunya guys Kalo gue Jadi Diki Gue gak mungkin Pake radiator Segede ini Ini kalo gak salah ya QTT ya Kenapa gue Bilang Gue gak mau Pake radiator Segede ini Karena satu Namanya si Victor S Dia punya Sayap samping nih Ini udah keliatannya Mentok banget guys Jadi kalian bisa liat Disini nih Ini bakal Menurut gue Gak akan bener Kedepannya gitu Selain satu Melelehkan body partnya Kedua Ini untuk melepas Pasangnya tuh Kayaknya susah banget Si radiator itu Nah tutup radiator aja Ini ibaratkan udah mentok Tapi ya Balik lagi ke selera Karena Diki mungkin Suka Apa nih Menonjolkan Detil-detilnya juga gitu Tapi kalo gue Berfungsinya itu Gak selalu Benda-benda Yang bisa dibilang Besar gitu Tapi kalo gue Bakal masukin Bipro Yang to play juga Tapi yang melengkung Alias dia itu Akan rata dengan Sayapnya Di dalam Dan gak akan Kedodoran seperti ini guys Tapi mudah-mudahan Kalo Diki udah ngerakit Kayak gini Bisa menjadi Satu Daya tarik juga Orang Untuk melihat Motornya ini gitu Jadi emang ini Kayak Agak sedikit Apa nih Kedodoran gede Gitu Tapi Ya It works gitu Ini berguna Dan berfungsi gitu guys Jadi ya Menurut gue Oke lah Jadi ya Selera aja gitu guys Ditambah lagi Apa nih Kalo Gue jadi Diki ya Mungkin Remnya Depan belakang Gue bakal ganti Pake Nissin Samurai Yang 2 pot Alias Gue ganti Nissin Karena Ini akan Menyelaraskan Semua nih guys Dari ini Itu ganti Detil-detilnya Iya sih Paling gitu sih guys Tapi overall Gue Ngeliat ini motor Proper banget Dan keren banget guys Jujur Ini first impression Gue yang Ibaratkan Gue bisa Lihat langsung nih Ini motor rapi banget Ini motor keren banget Keren banget Gitu guys Dan mungkin Kedepannya Gue bakal Ngasih saran ke Diki Ini Kita coba Ngembangin Suatu aliran Baru lagi Mungkin Gue udah pernah Coba terapin Ke motor-motor Gue Contoh Kayak Vespa Gue bakal Ngasih tau dia Untuk garap ini Spakbor Ini Kalo bisa Karbon Sayap Karena ini pun Gak ada Stickernya guys Jadi Gue akan Ngasih Masukan ke dia Juga Karbon Ditambah lagi Ini Mungkin ini Udah dipotong Ini udah dipotong Tapi Gue mungkin Akan nyaranin dia Untuk lepas Sen belakang Ini udah Gak usah Pake plat nomor Lagi lah Kalo belakang Gitu Sama Ini bikin yang Lebih pendek Sedikit Dan lebih slim Dan tentunya Dikarbon lagi Gue bakal Ngasih Masukan Seperti itu Dan Satu part lagi Yang hampir tertinggal Ini Ini kalo bisa Ini karbon Jadi Bener-bener Part dari Bodi keseluruhan Emang kita Bukan penggila Karbon Yang sampe Gimana ya Kayak Abis-abisan All karbon Sampai rangka-rangka Atau gak tanky Atau gak Stangnya di karbon Enggak Tapi Menurut gue Kayaknya detil-detil Seperti itu Yang akan Membikin Ini motor Tidak lebay Menurut gue Begitu Jadi Gue bakal Nyaranin Diki Begitu guys Ya Menurut kalian Gimana Boleh Komen aja Di bawah Mau kasih Masukan Juga buat Si Diki Untuk ke depannya Ngegarap Victor S nya Seperti apa Boleh komen aja Dan tentunya guys Kalian boleh challenge Langsung aja Karena ini motor Udah jadi Gue liat Ini proper banget It works Ini siap Ini siap geber Nah kalian mau kasih challenge Diki Apa Kalian boleh Langsung komen aja Di bawah Tapi masih Mengikuti syarat PPKM Jangan bikin kita Kayak kesana tuh Melarang Bukan melarang ya Melanggar gitu ya guys Sejadinya ya Gue gak mau Yang jelas Ini tontonan buat kita update Buat kalian setiap hari Agar kalian betah di rumah Intinya begitu guys Oke Mungkin Ada something lagi sih guys Yang gue harus Sedikitnya Bocorin Gue mau ngegarap apa Sama Diki Pokoknya Di wilayah bawah Gue gak mau komen dulu Yang jelas Pantengin Kalau kalian suka Kalian suka Motor Dua Tak Kalian wajib Subscribe channel ini Karena ke depannya Gue bakal develop Develop lagi Dan tentunya itu Di belakang Ada satu set Bodi Pip Nah Pokoknya kalian tau lah Pasti itu motor Cukup banyak banget Peminatnya Dan Tentunya tuh Itu salah satu motor Favorit warga Negara Indonesia Apalagi anak-anak Dua Tak Nanti gue bakal rakit Banget Rakit Di Bengkel Echu Temen gue Itu si Mas Bambang Jadi nanti Kita akan rakit Dari nol Sampai jadi Motornya tampilannya Seperti apa Exposure Seperti apa Nanti gue bakal kasih tau Kalian semua Dan mudah-mudahan Garapannya Sesuai ekspektasi Kita semua disini Makanya bantu kita Dan support kita Dengan cara Subscribe guys ya Gue tunggu semua Subscriban dari kalian Dan tentunya Gue punya 7 instagram Ada disini Kalian boleh Add satu persatu Dan tentunya Kalau untuk Warga motor kalian Boleh add Earth.motoclans Oke Mungkin Topik gue hari ini Soal koreksi Motor Baba Abdel Gak bisa Panjang-panjang banget Guys Karena kenapa Karena gue Gue liat Ini motor Udah proper banget Hanya Mungkin Kedepannya Butuh detailing Dikit-dikit Kayak finishing touchnya Gue kasih nilai Dari 0 Sampai 10 Gue kasih nilai 9 guys Ini motor Karena kenapa Satu Clean Gue suka Sesuatu barang Yang rapi Clean Dan detil-detil Seperti baut Dan lain-lainnya Itu terpasang Dengan sangat rapi Dan bersih Guys Gue demen banget Jadi ini gue kasih nilai 9 Ya oke Mungkin Segini dulu Konten Hari ini Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sampai jumpa